Untuk mendukung channel ini, mohon dukungannya klik subscribe dan like. Terima kasih. Teman-teman yang datang ke Bali, untuk membeli oleh-oleh, di sini ada pusat pembelanjaan yang paling dekat ke bandara, yaitu Krishna, yang berada di daerah Tuban. Yuk kita lihat ke dalam, apa aja ya yang ada di sini. Krishna Tuban ini bukannya 24 jam, teman-teman. Jadi bagi yang buru-buru, bisa datang ke sini kapan saja, karena jaraknya hanya sekitar 10 menit dari bandara. Pertama-tama kita lihat bagian kalung-kalung ini ya, harganya sangat murah, sekitar 10 ribuan, teman-teman. Malah ada yang lebih murah. Lucu-lucu ya. Lalu di sebelahnya ada bagian lukisan-lukisan. Ada yang ukuran kecil dan yang besar. Ini ada kipas-kipas tradisional. Motifnya lucu-lucu loh, dari batik. Murah meriah, cocok untuk souvenir. Ada juga tas-tas santai. Harganya juga murah meriah. Ini yang cute ya, teman-teman. Di sini sendal-sendalnya juga macam-macam ya. Ada yang sendal jepit, ada juga yang bahannya terbuat dari anyaman seperti ini. Ada ukuran yang besar juga, teman-teman. Ini pajangan yang terbuat dari kayu. Bentuknya ada burung hantu, ada gajah, Ada kucing. Wow, lucu ya. Sepaket terdiri dari tiga ekor. Hiasan kucing-kucingan ini juga lucu sekali ya. Satu paket isinya empat, harganya cuma Rp10.000. Warnanya juga lucu-lucu. Yang ini kalender, terbuat dari kayu. Yang ini pajangan, wayang, sepasang. Ini suasana sekitar pukul 4 sore, teman-teman. Dan sepertinya tidak terlalu ramai. Banyak pilihan ya. Yang ini minyak untuk pijit, beraneka ragam wanginya. Ada juga sabun-sabun ini. Ini cenggak kopi enggak? Ini kopi. Pengharum. Pengharum ruangan. Ini ada bros-bros cantik. Ini ada bros-bros cantik. Di ruangan ini, khusus kaos-kaos yang kualitasnya lebih bagus. Kaos barong ini lucu juga ya untuk anak-anak. Ini dress-dress lucu untuk anak-anak kecil. Mami, bagusan yang mana daripada ini? Menurut teman-teman, bagusan yang mana ya? Pilihin dong. Tolong di komen di bawah ya. Terima kasih. Wow, ada hitam. Ini warna apa, Dih? Warna merah. Merah. Merah pink-pink ya. Yang ini biru. Menurut Endo bagasanya yang mana? Buat Endo, Mami. Yang mana? Ini. Warna merah? Ya, coba ini. Apa Endo mau beliin? Mami enggak bawa duit. Berapa Endo? Di 85 ribu. Pas ya? Ya, 100 ribu harusnya yang dibawa ini. Harusnya. Mami mau beliin untuk Mami. Iya, tapi ini enggak bawa 100 ribu. Yang mana yang paling bagus? Ini buat Endo sih, Bu. Yang bagus untuk Mami ini. Biru. Biru itu? Kalau ini bagus, kan? Banyak banget di sini kaos-kaos beraneka motif. Jadi bingung ya. Baju barong ini juga salah satu ciri khas Bali. Baju barong ini juga salah satu ciri khas. Baju barong ini juga salah satu ciri khas. Motifnya juga lucu-lucu ya. Saya paling suka yang ini. sekarang kita ke bagian makanan paisus merk ajik ini disediakan testernya teman-teman ada rasa durian coklat original dan juga keju durian itu apa? durian durian coba kamu rasa gimana rasanya? coba nanti makan enak kan mana? tadi kamu rasa coklat keju sama hidup durian gimana rasanya? rasanya gimana? ini original ini keju jadi mana yang paling enak? coba original gimana sampelnya? enak? ini dark chocolate made in Bali ini coklat yang bagus untuk kesehatan ya teman-teman jenisnya adalah dark chocolate kacang matahari ini salah satu favorit kami juga piah batu riti yang rasa coklat enak banget layak juga dicoba kacang rahayu ini juga juaranya loh teman-teman wajib buat oleh-oleh ya setelah puas berbelanja jangan lupa foto di depan patung krisna ini beginilah suasana di krisna tuban di depannya tidak begitu rame ya hari ini di seberangnya ada masih mojelato enak juga teman-teman layak dicoba persis di seberang krisna ada krisna wisata kuliner kalau datang ke Bali kalau mau cari oleh-oleh dan kebetulan tidak sempat ke pasar-pasar kalian boleh datang ke krisna tuban ini ya terima kasih sudah menonton